Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di dapur Mas Brewo Ya Alhamdulillah hari ini Mas Brewo dapat pesanan 40 paket nasi tumini ya atau tumpeng mini ini nanti isiannya nasi kuning sama beberapa menu standart ya jadi buat kalian yang penasaran yuk langsung aja kita akan bahas satu-satu pertama kita akan olah ayamnya dulu ini ayamnya untuk tumini ini Mas Brey dipotong satu kilo ya bukan satu ekor, satu kilo dipotong jadi delapan dan yang paling penting itu ayam bener-bener harus kalian cuci bersih di air menghalus seperti ini supaya gak gampang basi nanti hasilnya nah ini untuk bumbu halusnya semua kita blender ya setelah itu yang paling penting juga ada garam karena ini nanti ayam kita marinasi dulu ini satu kilonya Mas Brey putih 2 sendok makan garam jadi karena ini totalnya 40 pesanan ya Mas Brey ada buat sekitar 5,5 kilo jadi totalnya ada 44 garam dan ini Mas Brey pakai kunyit bubuk 2 saset ya 2 saset yang merek ini merek Desatin setelah itu kalian blender tambah air sedikit ya kalian blender ya sampai bener-bener halus setelah itu baru kalian marinasi ke ayamnya ini ini fungsinya supaya nanti ayamnya itu lebih ngereset bisa langsung direbus tapi kalau misalnya kalian mau lebih repot dikit kalian bisa ini marinasi dulu bumbunya tadi dengan ayam nanti kita marinasi kita diamkan kalau misalnya kalian bisa masuk ke kulkas bisa masuk ke kulkas ya itu mungkin bisa lebih sekitar 1 jam cuma kalau misalnya di suhu ruang maksud di seharani mungkin sekitar 30 menit aja ya jangan lupa ditutup ya nah kalau misalnya udah 30 menit itu baru nanti bisa kita rebus ya nah seperti ini kasih daun-daunan bumbu aromatiknya ada salam kemudian laos jahe sama serai ya kemudian kalian tinggal tambahkan air ini airnya harus menutup semua permukaan itu ya ayamnya ya maksudnya ayamnya keredem semua nah setelah ini baru kalian panaskan baru kalian nyalakan apinya ini kalian masak di api sedang ingat ya dimasaknya di api sedang supaya apa supaya teksturnya itu dia gak gak hancur ya kemudian ini masih ditambahin ada kaldu bubuk ya 2 saset merek masak masako maksudnya tapi kalau misalnya kalian gak mau kalian skip aja ini sekitar 35 menit ya mas bre rebus ya pokoknya intinya itu sampai dia mendidih karena ini gak ada patokan patokan waktu ya kalau misalnya dia lebih banyak otomatis akan lebih lama untuk merebusnya ya karena ini cuma sekitar 5,5 kilo di api sedang itu sekitar 35 menit sampai 40 menit jadi ini pasti ngeresep ya karena pertama udah kita marinasi dan jangan lupa kalian tiriskan di wadah seperti ini supaya airnya ke bawah karena kalau misalnya dia masih ada airnya itu dia gampang basi dan gampang bau jadi benar-benar harus masukkan beras yang udah dicuci ya masukkan beras ini berasnya mas bre untuk 40 ya 40 polsi berasnya mas bre pakai 4 kilo cuci bersih setelah itu kalian kukus ya dikukus sampai dia setengah mateng di aron ya seperti ini ini sekitar 10-15 menit nah ini kita pakai 2 butir kelapa parut ya ditambah dengan 4 liter air yang diperas nanti menghasilkan 4 liter santan jadi perbandingannya satu banding satu kalau misalnya berasnya 2 kilo ya santannya 2 liter karena ini berasnya 4 kilo santannya 4 liter ya nah kita panaskan minyak kemudian kita tumis bumbu untuk membuat nasi kuningnya untuk kelengkatannya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya supaya gak kelamaan dan ini mas beri pakai kunyit bubuk lagi 2 saset ya nah seperti ini kita tumis ya jangan lupa kalian tambahkan aromatiknya ada salam kemudian kita pakai juga ada serai dan ini ada jahe jahe dan laos dibersihkan setelah itu kalian gebrek ya nah ini harus benar-benar matang ya supaya nanti nasi kuningnya dia bisa tahan lama oh iya ada daun jeruk juga ya jangan lupa daun jeruk ya jahe dan daun jeruk itu wajib ya karena supaya ada aroma segernya nasi kuningnya jadi gak enak karena kan ini dia full santan ya nah pastikan ya bumbunya itu benar-benar matang setelah itu baru nanti kalian campur ke santan yang udah kita panasi di awal tadi ditunggu sampai santannya itu mendidih baru kalian masukkan bumbunya yang udah matang tadi ya oh iya ini santannya ini maksudnya pakai 2 butir kelapa yang ukuran besar kalau misalnya ditimbang itu mungkin hampir 1 kiloan ya ya sekitar 750 gram lah gak sampai 1 kilo jadi totalnya itu sekitar 1500 gram jadi kalau misalnya kalian kelapanya kecil misalnya cuma kelapa yang ukuran 500 gram ya kalian pakai 3 butir kelapa tapi airnya tetap ya airnya tetap 4 liter jadi intinya menghasilkan santan itu 4 liter dan langsung kalau misalnya udah berdiri kalian bisa masukkan berasnya tadi yang udah kita masak di awal ya jadi kalau misalnya dengan teknik ini kalian gak perlu ngaron dari mulai beras yang masih yang belum mekar ya dari mulai beras awal itu biasanya kalau ngaron itu dia butuh waktu lama ya apalagi kalau bisa dicampur sama santan gitu itu bener-bener PR kalau misalnya cuma 1 kilo 2 kilo sih gak apa-apa kalau misalnya kalian buat lebih dari 3 kilo 4 kilo bahkan 5 kilo atau lebih itu lebih efektifnya sih pakai cara seperti ini oh ya ini kalian bisa pedah di api sedang ya setelah itu tetap kalian aduk nah habis ini kalian bisa matikan apinya ya dan didiamkan sampai bumbunya itu kayak ngeresep gitu ya ngeresep ke berasnya baru kalian bisa tambahkan garam jadi biasanya kalau mas beli nambahin garamnya di akhir gini cuma sebab kalau misalnya kalian nambahin garamnya di depan itu dia bakal terejus ya rasa asinnya dan yang ada nanti di akhir itu meskipun kita udah nambahin garam banyak di akhir gak bakal kerasa garamnya asinnya maksudnya jadi kalau misalnya mau nambahin garam atau mau nambahin kaldu itu kalian tambah di belakang pada waktu ini mas ditambahin kaldu bubuk ya 2 sendok teh gitu tapi kalau misalnya gak mau ya bisa di skip gak masalah nah setelah itu kalian bisa kukus ini dikukus kurang lebih sekitar 1 jam atau misalnya kalau mau tanek ya 1,5 jam nah next kita akan buat telur baladonya ini telur udah dikukus eh udah direbus ya udah direbus terpisah setelah itu ini boleh kalian goreng sebentar ya di minyak yang panas kalau misalnya gak mau digoreng juga gak masalah sih cuma kalau digoreng ini biasanya dia lebih tahan lama nah digoreng sebentar aja sampai dia berkulit gak usah dibalik-balik pokoknya sampai dia berkulit kalian angkat nah setelah itu ini ada cabai cabai totalnya sekitar 500 gram direbus ya cabai direbus kalau misalnya dia udah layu baru kalian blender plus bumbu ya bumbunya bawang merah bawang putih sama apa namanya sama kemiri kemiri sangrai nah setelah itu kalian bisa tambahkan minyak dan kasih aromatiknya ada salam laos sama jahe ya sama daun jeruk jadi buat kalian yang mau tau detailsnya untuk itunya untuk resepnya kalian bisa cek semuanya di kolom deskripsi ya nah ini diaduk-aduk sampai dia udah keluar minyaknya ya dan warnanya itu udah berubah jadi merah kayak gitu tandanya dia udah mateng pokoknya jangan sampai ditinggal-tinggal ya ini seasoningnya makhluk cuma kasih satu sendok makan garam sama setengah sendok makan kaldu bubuk ya kalau misalnya dia udah mateng gitu kalian bisa tambahkan santan ini santannya makhluk dikasih sekitar 500 ml setelah itu baru kalian masukkan ini masukkan telurnya nah setelah ini kalian pidah di api sedang ditunggu sampai dia mendidih ya baru kalian bisa angkat oke next ini udah jadi ya setelah ini kita akan buat perkedel perkedel ini untuk 40 porsi masri pakai sekitar 1,5 kg perkedelnya kentang kalian kupas setelah kupas kalian potong-potong seperti ini baru kalian goreng boleh direbus dikukus tapi kalau masri lebih prefer digorengnya digoreng sampai dia mateng tandanya itu kalian bisa tusuk pakai tusuk gigi atau pakai garpu kalau misalnya udah ampuk berarti dia udah bisa diangkat dan tipsnya ya setelah kalian angkat lalu kalian langsung tumbuk jangan nunggu-nunggu pokoknya kalau masih panas langsung ditumbuk kalau nggak ditumbuk biasanya dia susah nanti untuk ngalusinya ya ini kita tumbuk pakai alat seadanya biasanya masri pakai ini ya jadi alasnya itu pakai alas yang dari plastik gini karena dia lebih gampang nah kita bumbu ini ada bawang merah bawang putih masing-masing 4 siung ya diiris tipis-tipis setelah itu digoreng sampai dia harum warna kuning keemasan itu kalian angkat nanti kalian gabungkan di tadi kentang yang udah kita tumbuk ya dan ini bisa kita tambahkan daun seledri dikasih kaldu bubuk ya sedikit aja sama ini masih dikasih telur telur 2 butir ya fungsi yang untuk perkat oh ya kalau misalnya kalian mau nambahin buku pala ya mau gokerso ya juga enak ya sama kasih lada juga enak nah seperti ini jadi biasanya kalau 1 kilo kentang itu makhluk pakai telurnya 1 kalau 2 kilo ya 2 nah ini 1,5 kilo makhluk kasihnya 2 nah dibuat bulatan seperti ini ya sesuai selerasi ya ukurannya setelah ini ini langsung bisa digoreng ya oh ya kita lihat nasinya ini nasinya sudah 1 jam lebih dikit kalian bisa cek ya insya Allah ini pas ya untuk takarannya insya Allah selalu pas karena emang udah takarannya jadi untuk 1 kg beras kita pakainya 1 liter santan jadi 1 banding 1 ya nah kalau untuk tadi perkedel ketangnya itu sebelum kalian goreng kalian kocok telur lepas gitu ya kalian balurin di kocokan telurnya ya untuk perkedelnya jadi untuk balurannya kalau misalnya kalian mau simpan di kulkas dulu misalnya kalian ngerjain malam gitu itu bisa juga baru paginya digoreng jadi lebih ngirit waktu ini kita balik sekali aja dan dibaliknya itu sebentar aja ya supaya dia gak kosong nah kayak gini hasilnya sangat-sangat cantik sisa minyak untuk goreng perkedelnya kita pakai untuk goreng ayamnya juga digoreng di api api besar ya minyak panas gitu digoreng sebentar aja karena ini ayamnya kan sebenarnya udah matang ya jadi kita goreng sebentar aja karena ini minyak lagi susah ya di pasaran harus nyari-nyari ini piye pemerintah oke ini kita akan buat bakmi gorengnya ya tadi minyak dipanaskan kemudian kalian masukkan bumbu halusnya seperti biasa kalian bisa cek untuk komposisi bumbunya di kolom deskripsi ya supaya gak terlalu panjang nah pastikan bumbunya ini matang ya padanya dia harum dan udah menyusut gitu baru boleh kalian kasih air nah seperti ini ini untuk masri pakai oh ya tambah telur satu butir telur dipotok lepas ini masri pakai mie mie yang 10 10 mie yang ukuran eh 5 deng mie kayak gini dong nah kayak gini ini pakai 5 5 5 bungkus itu ya itu untuk 5 ini 5 bungkus ini airnya itu tadi sekitar 800 ml ya 1 liter kurang dikit nah seperti ini tinggal kalian masukkan mie nah seperti ini kalian tunggu ya sampai dia menyusut diaduk aduk ya supaya rata nah kalian boleh tambahin seasoning ada saw di saw stiram ini masri kasih sekitar 2 sendok makan kemudian masri juga pakai kecap ikan ya kecap ikannya 2 sendok makan juga kemudian kita kasih kecap manis sesuai selera disini masri kasih sekitar 5 sendok makan tinggal kalian aduk aduk ya karena ini kecap itu sudah mengandung asin rasanya gak cuma manis tapi asin jadi kalian gak usah tambahin garam ini mandri kasih kaldu bubuk aja 1 saset ya cuman kalau misalnya kalian gak mau kaldu bubuk ya kalian tambahin garam sekitar 1 sendok teh aja supaya supaya gak asin enak enak ini kita tinggal aduk aduk ini apinya api besar ya diaduk aduk sampai menyusut kalian boleh tambahkan seledri daun bawang atau kalau misalnya kalian mau kasih bakso tadi bisa dimasukin di awal bakso sosis kayak gitu atau udang ya nah seperti ini kalau dia udah menyusut seperti ini tinggal kalian matikan oke udah jadi ya ini bener-bener harus matang ya bawahnya udah harum banget nah kita buat kering tempe ini untuk apa namanya untuk porsi 40 mas beri pake tempe ini pake sekitar 4 papan tempe yang harga 5 ribu atau 6 ribu gak tau kalau tempat kalian harga berapa kalau tempat mas itu satu papan itu harganya sekitar 5 ribu kalau di warung sekitar 6 ribu nah tempe digoreng garing ya dipotong-potong korek api tadi setelah itu kalian panaskan minyak masukkan laos salam dan juga daun jeruk dan juga irisan bawang merah bawang putih bawang putih ini mas pakai sekitar 4 siung ya diiris-iris kayak gitu kemudian kalian masukkan dan ini maaf dikasih gula jawa gula jawanya sekitar 4 sendok makan atau kalau misalnya tempat kalian ada yang jual gula jawa kepingan bunder itu 4 biji ya boleh tambahkan kecap manis ya kemudian kasih air sedikit aja sekitar 50 ml ini kalian pastikan kasih sedikit garam ya kalian pastikan ini benar-benar mendidih ya karena ini mau buat kering tempenya tuh yang garing gitu nah seperti ini jadi ingat harus tunggu mendidih mendidih ya ngeblend gitu baru kalian masukkan ini apa namanya tempe yang sudah digoreng di awal tadi seperti ini kita goreng sampai kadar airnya menyusut ya jadi benar-benar garing supaya dia bisa lebih tahan lama dan pastinya lebih enak ya oke sudah selesai dan ini masri mau kasih tips kalian cara mencetak di tempat tumpangnya supaya dia gak lengket kalian kasih daun kayak gitu dibuat kayak kerucut kalian masukkan baru kalian masukkan nasinya disitu kalian padetin ya kalau misalnya kalian gak pakai cara ini biasanya ada yang ngasih minyak ada yang ngasih air segala macam tetap aja bakal lengket yakin susah caranya jadi lebih amat lebih hemat waktu juga dan PR buat kalian yang pakai ini pakai daun nah seperti ini jadikan oke itu aja ya udah semuanya ini fine looknya kalau untuk hiasan timun Madri udah pernah buat pada waktu buat apa tadi kemarin itu tumpeng ya eh tumpeng lagi ingkung itu ya Masri kasih link deskripsinya kalau kalian mau lihat gimana cara buatnya dan ini ada 7 kolongan 7 kolongan itu isinya ada timun kemudian ada ayam ada bakmi dan ada satu tambahan lagi Masri kasih telur suir gitu ya oke ya itu aja video untuk kali ini cukup lama dan cukup melelahkan semoga kalian gak bosan ya dan terima kasih banyak pastinya yang udah pada gabung kesini dan buat kalian yang baru jam apel kesini kalau kalian suka sama video-video di channel ini kalian bisa bantu di subscribe dikasih like dan kalau kalian lihat ada lonceng itu kalian klik supaya kalau video-video baru kalian gak bakal ketinggalan oke sekian terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh